Timnas Putri Indonesia mengalahkan Tim Putri Persib Bandung dengan skor telak 10-0 dalam laga uji coba sebelum berangkat mengikuti Piala Asia 2022 di India. Ketua Umum PSSI yang hadir menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Madia Gelora Bung Karno menilai Timnas Sepak Bola Putri Indonesia sudah mengalami kemajuan meskipun baru satu bulan berlatih bersama. Kita bisa melihat tadi penampilan mereka makin hari makin membaik performance, skill, disiplin, kemudian fisiknya. Dan taktik mereka makin bagus ya, operan dari pasir mereka juga makin akurat. Kita harapkan menjelang berangkat besok tanggal 16 subuh, tidak dalam keadaan terima dia bisa menampilkan terbaik nanti di grup yang kita akan ketemu dengan Australia. Sementara pelatih Rudi Eka Priambada maupun Kapten Timnas Putri Ade Mustikiana mengaku masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki sebelum berangkat ke India 16 Januari mendatang. Koreksinya tadi ada beberapa bola yang bisa bolong ke depan yang sebelah kanan tadi, itu yang perlu kita waspadai karena kita ketahui ya Semker, pemain runner-up ya, pemain terbaik dunia, yang posisinya di sebelah situ, sebelah kanan, itu yang perlu kita waspadai. Jadi bagaimana bola jangan sampai ke situ dan kita antisipasi kecepatan-kecepatan mereka. Kalau untuk itu mungkin kita belum terlalu puas karena kan pertandingan yang paling penting ada di Piala Asia nanti, pertandingan pertama mungkin itu yang akan pertandingan pertama kita, mungkin di situ yang akan benar-benar kita akan berusaha dan berusaha buat menangkan pertandingan yang melawan Australia pertama. Skuad Garuda Pertiwi rencananya akan kembali menggelar uji coba pada Jumat melawan tim yang sama sebelum bertolak ke India. Di ajang Piala Asia Wanita 2022 yang dilaksanakan mulai 20 Januari hingga 6 Februari mendatang, Garuda Pertiwi tergabung di grup B bersama Australia, Filipina, dan Thailand. Dari Jakarta, Nur Aryadin, Ainyus, melaporkan.